Hari ini adalah penyerahan berkas kesimpulan ke mahkamah konstitusi Tapi pengacara-pengacara 02 itu berkumpul Otto Hasibuan dan Hotman Paris menyinggung Refle Harun Dan seluruh kesimpulan-kesimpulan gugatan mereka ditertawakan Salah satu yang mereka sorotin itu kan urusan Bansos Seolah-olah masyarakat dibeli oleh Bansos Sembari mereka gak mengumpulkan Mana nih masyarakat yang mendapatkan Bansos Lalu memilih 02 dan terpaksa Gak ada Refle Harun menjadi orang yang sangat diledek oleh Rotman Paris Kita-kita mau lawan mereka Refle Harun Gak lepel tau Coba Kita dengarkan sama-sama Dalil 01 dan 03 diruntuhkan Sudara Kita cek Teman-teman media Seperti yang dijelaskan tadi kami sudah mendaftarkan Kesimpulan kami terhadap perkara untuk 01 maupun untuk 03 Saya hanya ingin menyimpulkan saja setelah berjalan perkara ini beberapa saat Kemudian sampai kepada kesimpulan Maka kita mendapatkan suatu hal yang perang dan jelas Dan untuk mudahnya bisa kami jelaskan kepada semua masyarakat secara singkat Bahwa sesungguhnya perkara ini Sesuai dengan nomenklatur yang ada disini disebutkan Ini adalah perkara PHPU Yaitu perkara perselesian hasil pemilu Sehingga yang harus dipersoalkan menurut hukum acaranya Itu adalah mengenai hasil suara yang diperoleh oleh masing-masing paslon Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya Yang harus dipersoalkan itu adalah Berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 Dan mana suara daripada KPU yang sebenarnya penghitungannya itu yang tidak benar Itulah sesungguhnya perkara ini Tetapi setelah kita melihat perjalanan perkara ini Ternyata pihak pemohon 1 dan pemohon 3 Justru tidak mau masuk kepada arena ini Mereka masuk kepada arena Bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu Dengan hukum acara yang ada Yang sudah diatur di dalam undang-undang pemilu Yaitu harus mengenai perhitungan suara Mereka masuk dengan mengatakan Kami mengajukan gugatan bukan dengan PHPU Kami mengajukan gugatan adalah dengan dasar adanya Kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukan oleh 02 Sehingga mereka memohon disqualifikasi Jadi inilah dua persimpangan jalan di dalam perkara ini Supaya masyarakat tahu Hukum acaranya sudah tegas menyatakan Dan tidak boleh dilanggar Yang dipersoalkan itu harus mengenai berapa suara yang Anda peroleh Tetapi sekarang yang dipersoalkan ternyata Adalah ada kecurangan-kecurangan Yang menurut kami Sebenarnya tidak merupakan rana MK Dan kebetulan pula Tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu Khusus di kasus ini kami sampaikan di 01 Ada 19 yang dituduhkan Kepada 02 bahwa melakukan suatu kecurangan Ternyata setelah kami lihat Satu persatu dari 19 ini di kesimpulan ini Kami uraikan dengan jelas Satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut Ya kan? Jadi kita lihat tadi itu Bahwa saya katakan tadi itu Sebenarnya kalau kecurangan ini Ranahnya ini ranah bawah selu Bawah selu yang harus memeriksa perkara Kalau ada kecurangan Walaupun demikian Kami juga uji di persidangan Ternyata kesurangan itu tidak terbukti Jadi dari segi prosedural Sebenarnya ini sudah salah Nah sekarang apa yang mereka tuntut Dan selalu didagaungkan di media mirip masa Mereka mengatakan Haruslah Mahkamah Konstitusi Berani mengambil satu keputusan yang suntan setif Seakan-akan keadilan yang progresif Nah tidak mungkin Mahkamah Konstitusi Mengambil suatu keadilan suntan setif Berdasarkan suatu hukum acara yang tidak ada Kalau tidak ada hukum acaranya Tidak ada aturan mainnya Bolehlah kita mengambil suatu risk finding Pendumuan hukum Tapi kalau sudah diatur Acaranya seperti ini Hukum acaranya seperti ini Aturan mainnya seperti ini Ini tidak boleh ditabrak Karena hukum acara itu Adalah hukum yang menegakkan hukum material Gitu loh Tanpa adanya hukum acara Hukum materialnya tidak akan tegak Coba bayangkan ada suatu peristiwa pidana Tapi hukum acaranya dipakai berbeda-beda Ya akan kacau apa loh Katakanlah umum acaranya Banding 14 hari umumnya Lantas yang lain mengatakan Enggak saya boleh 7 hari Yang lain bilang bisa hanya 2 hari Kan kacau Dan hal itu Membuat tidak adanya Kepastian hukum dan keadilan Jadi inilah Supaya masyarakat ketahui Bahwa ada 2 Pemikiran dan persimbangan jalan Kami tetap berprinsip kepada Hukum positif Hukum yang berlaku Yang sudah diatur dalam undang-undang pemilu Bahwa perkara yang harus diperiksa Di dalam perkara ini Haruslah mengenai Perlohan jumlah suara ini Diperoleh masing-masing paslon Bukan mengenai soal Kecurangan-kecurangan Itulah penjelasan kami ya Mungkin Pak Kompang bisa menambahkan Sebelum Di awal perkara ini Semua masyarakat Mengatakan Kok gak imbang pengacaranya Yang hadir ini Semua pengacara Pak Cengara Top Yang sudah puluhan tahun berperkara Yang disana Repri Harun Gak pernah bersidang Pengacaranya Kosong berapa itu? Kosong satu Mulia Lubis cuma konsultan Anda bisa lihat Ya Betapa hancurnya Pembelahan mereka Inti pokok dari permohonan mereka Adalah Adanya Kecurangan Rakyat Disogok dengan Bansos Kalau Sami Jadi pengacaranya Pengacara perkara yang Street lawyer yang Sudah puluhan tahun Harusnya Saya akan Kumpulkan Lima Masyarakat Dari tiap kabupaten Penerima Bansos Terutama yang berpihak Bawa KMK Ratusan Ini mereka Tidak lakukan Mereka Terpengaruh Sama Pilsapat kosong Dari Rokigerung Yang dibawa adalah Pilsup Kristen Yaitu Romo Sama Psikolog Bagaimana Suatu peristiwa Perbuatan melawan Hukum Dibuktikan Mau dicoba Dibantai dengan Psikolog Sama Etika Sama Romo Ahli Gerejani Jadi benar-benar Pembelahan mereka itu Seperti saya bilang Di awal Benar-benar Pepesan kosong Ya Jadi jangan Jangan nangis Kalau kalah Oke Menyala Abangku Pak Watman Paris Dan memang Seluruh rangkaian Sidang dari awal Sampai akhir Kita perhatikan Mana sih Bukti-bukti Kecurangan Yang kemudian mereka Bawa Nihil Nggak ada Psikolog Malah kemudian Dihadirkan Pendeta Untuk berbicara Moral Pun malah Kemudian Dihadirkan Moral itu kan Imajinasi Orang Bisa mengatakan Bahwa proses Gibran itu Bermoral Dan bisa mengatakan Bahwa proses Gibran itu Tidak bermoral Termasuk Kepentingan Politiknya Yang diuntungkan Oleh Gibran Mungkin Mengatakan Bermoral Yang tidak Diuntungkan oleh Gibran Mengatakan Tidak bermoral Ini akan Sangat biasa Sekali Karena Nguaranya Diurusan Kepentingan Politik Bukan Disejatinya Dia bermoral Dan tidak Bermoral Ruang Mahkamah Konstitusi Mesti dijadikan Ruang Pembuktian Bukan ruang Imajinasi Dan itu Dari awal Kita saksikan Para saksi Yang dihadirkan Oleh 01 Dan 03 Juga Kayak gitu Aneh Aneh Pernyataannya Tidak Menunjukkan Kecurangan Tidak disaksikan Kecurangan Yang Wah Misalnya ada Ratusan Ada ribuan Kecurangan Tidak ada Tidak ada Kita Mendengarkan Seluruh saksi Dari 01 Dan 03 Saksi nyata Bukan saksi ahli Saksi ahli itu kan Bukan cuma sih Hanya Berdasarkan Imajinasi Yang dihasandarkan Pada Kepentingan Politik Kalau saksi fakta Jelas Melihat secara langsung Kecurangan Nah saksi fakta ini Kita Tidak melihat secara serius Dihadirkan Oleh 01 Dan 03 Gak tau Kalau memang gak ada Akhirnya gak dihadirkan Dan itu Begitu dong Ngomong-ngomong Kang Rizik Udah menyerukan Untuk istighosah Kubra Katanya Untuk menyadarkan Bukan untuk menyadarkan Untuk mengawal Untuk memberikan energi Kepada Hakim MK Supaya memberikan Memutuskan Sesuai dengan Keinginan Kang Rizik Dan kawan-kawan Itu kan Kita akan lihat Nanti Keputusan Kesimpulannya Tanggal 22 Maksimal April Sekarang ya Dan Saya punya keyakinan Bukan tanya akan ditolak Gak rasional Gak rasional Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton